Sebuah kapal nelayan berukuran Groshton 48 terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Belum diketahui apa penyebab kebakaran, sementara seluruh ABK berhasil menyelamatkan diri. KMP Tanghasil tiba-tiba saja terbakar di tengah perairan di wilayah dermaga Pelabuhan Muara Baru, Ragusore. Terlihat asapita mengepul saat api membakar semua bagian dek kapal nelayan. Sebuah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian ikut membantu memadamkan api dengan menyemprotkan air. Kapal nelayan GT48 ini pun ditarik ke tepi dermaga agar bisa terjangkau oleh petugas pemadam dari darat. Petugas pemadam kebakaran pun melanjutkan pemadaman api dengan menggunakan campuran cairan tipol sehingga api berhasil dipadamkan. Jalan terbakar kapal nelayan, Pak. Ini apa maksudnya? Watan itu apa, Pak? Kalau watan kita belum tahu, Pak. Kata tadi ditandu apa, Pak. Kapal KM Antasena ini. Penyebabnya kita belum tahu. Nanti bisa diperiksa selanjutnya oleh bapak polisi. Awal diparkir di Termaga Timur, transit 9. Lalu ketika muncul api, dievakuasi ke tengah untuk dilakukan pemadaman. Kapal bintang hasil GT48. Empat unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses pemadaman. Polisi akan melakukan olah TKP terhadap kapal ini untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, AINIS melaporkan.